How's it going mate? Hari ini gue mau cerita tentang ganja di Amerika Gue doyan ganja tuh baru-baru aja sih sebenernya yang bener-bener jadi doyan gitu ya maksudnya Sampai make gitu sampai ngisap betul Sebelum gue gak suka di Indonesia soalnya kan ilegal jadi serem gitu Terus gue inget ada dulu temen dimasuk di penjara di kerobokan Bali Jadi gue sama temen-temen sering nengok gitu Jadi suka tanya-tanya gitu kalau misalnya ngeliat penghuni penjara yang lain Karena penasaran pengen tau kan ini kasusnya apa gitu itu kasusnya apa Hampir semua dari mereka tuh kasusnya ganja gitu Setelah tinggal disini terus ngeliat disini apa namanya legal gitu Orang ganja di mal, tangga, di tempat parkir, di mana-mana gitu Jadi yang sedih gitu mikirnya kenapa bisa gitu gitu Di beda negara orang kok bisa yang satu bisa bebas Saya bebas-bebasnya kayak gitu yang satu kalau ketahuan masuk penjara Pertama kali gue dapet pengalaman gitu ya untuk kayak ngeganja bebas tuh di Belanda dulu Jadi tahun 2017 tuh gue sempet dapet kesempatan pergi ke Perancis Nah pas confirm gitu gue akan berangkat ke Perancis Gue langsung kontak temen gue di Eindhoven Jadi gue pergi ke situ untuk apa ya para wisata ganja gitu Nah di Belanda juga sama seperti di Amerika Sebenarnya dia disana gak legal Cuman mereka boleh di cafe gitu Jadi di tempat khusus mereka boleh Jadi waktu dulu tuh kita ke Belanda Ke cafe terus Banyak orang kata artinya di tempat umum Masuknya kan Di cafe gitu terus ngeganja gitu Nah cerit Karena seumur-umur gue ngerasa Hidup di negara yang ngeganja tuh Kayak dilarang gitu Dilarang oleh Dilarang oleh agama, dilarang apa Itu drugs gitu Itu bisa Gak tau pokoknya serem banget gitu Pas ke Belanda dan ngeganja gitu Kayak yang liberating gitu Enak banget gitu rasanya Bukan rasa ganjanya Ganjanya ya segitu aja yang namanya ganja Tapi rasa bahwa lu tuh Punya kebebasan gitu ya Kebebasan lu tuh dihargain gitu Itu rasanya luar biasa Gue gak pernah ngerasain itu Kebebasan itu Yang sehubungan dengan ganja gitu Jadi image Apa namanya ganja bebas gitu Itu di Di kepala gue tuh Di benak gue tuh Yang terpatri gitu Itu Belanda gitu Sampai gue akhirnya pergi ke sana Tapi waktu itu Tahun dulu Setelah gue dari Dari Perancis Gue ke Korea Ketemu sama temen yang di Belanda Terus gue cerita Oh iya gue pernah ke Kesana Terus sama temen gue dari Unhoven Kita jalan ke Amsterdam gitu Untuk ngeganja Terus temen gue yang Ngapain lu ngeganja di Belanda Lu kalau mau ngeganja di California lah Disitu yang industri-nya paling gede Gue yang Oh really? Gue yang gak Pokoknya Pokoknya bisa ngerasain Ngeganja Dan waktu itu Gue Waktu itu gue bisanya ke Belanda gitu Yang gak Ketempat lain Nah pas pindah ke Amerika Pas nyampe kan gue di Washington State dulu 8 bulan disana Di minggu pertama Yang gue cari itu gitu Apa namanya Waktu itu gue carinya apalah Kayak Marijuana Near Me gitu Di Google Maps gitu Terus keluar kayak 18 Kayak 24 Toko Yang ngejualan ganja Di daerah rumah gue itu Waktu itu Rumah adik gue tuh Di kota kecil banget gitu Padahal di Washington State Itu Toko ganjanya Banyak banget gitu Terus Ya gue nyoba beli gitu Karena Ya pengen ngerasa Pengen ngerasa beli gitu Bukan ngeganjai Bukan mabuknya Bukan apa gitu Cuma pengen ngerasa aja Ngerasa itu Civil Liberty Ada kebebasan gitu Gue ngerasain waktu Ngerasainnya Waktu itu ke LA Karena dari 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 Washington State itu Gue sempet kerja di LA Kayak satu bulan gitu Terus disana Dianterin ke Madman Madman itu kayak Apple Store For Apple Marijuana gitu Terus Gue disitu berlihat gitu Kayak Oh bentuknya macem-macem ya Apa namanya Disebutnya disini kan Edibles gitu Jadi Nggak Nggak melulu bunga gitu Terus Atau Bentuknya kayak ganja gitu Yang seperti kita lihat Di Indonesia gitu Yang Yang ilegal itu gitu Jadi Bentuknya coklat Bentuknya minuman Bentuknya Apa sih namanya Macem-macem lah Crackers Apalah gitu Macem-macem Catatan dari Washington State Gue sama keluarga Waktu itu pergi ke Gue lupa trip yang mana Tapi kalau nggak salah Pergi ke San Francisco Waktu itu ya Apa namanya Road trip ke San Francisco Terus dari Itu kan Itu kan namanya West Coast gitu ya Washington State Terus Oregon State Terus California Itu tiga state yang Di Apa namanya Yang membentuk Apa yang disebut West Coast gitu Karena itu di Pantai Barat Amerika Nah Apa namanya Itu tiga-tiganya Tiga-tiganya legal gitu Baik Beganja untuk medical Maupun untuk Rekerasional Rekerasional Ini yang Yang THC Yang biasanya THC Yang biasanya di Apa namanya Dicari di Tempat kayak di Indonesia Untuk rekerasional gitu Untuk medical beda lagi Nah itu Ketiganya Legal Itu gue Jalan ya Dari Dari Washington State Terus ke bawah gitu Ke Oregon Ke Apa namanya Sampai ke California Terus kan di Pinggir jalan Itu banyak banget Kelihatan Toko gitu Ada Apa gitu Ada apa gitu Ada plaza Terus ada Kompleks toko Terus Apa gitu Jadi kelihatan Kalau ada toko ganja Kelihatan gitu Karena nggak ada kerjaan lain Gue Ngeliat pemandangan gitu Ngeliat kanan kiri Dan gue iseng Untuk ngitung Ada 17 17 Toko ganja Kemudian gue Nemu 1 7-11 Waktu itu gue mikirnya gini Ini orang-orang Gila ya Lo kalau misalnya Ngeganja terus Haus gitu ya Gimana 7-11 nya cuma 1 Beli ganjanya Bisa dimana-mana Terus Gue nggak tau Kalau misalnya lo haus Itu gimana Anyway Nah balik lagi ke LA Gue waktu itu Setelah beli gitu ya Terus Gue inget banget itu Pas keluar Pas keluar Toko ya setelah beli Ada mobil polisi Main parker Di depan gitu ya Ya karena legal Nggak ada hubungannya Tapi karena ngebayanginnya Gue masih Masih di Indonesia gitu Ancerit gitu ya Apa Ironis gitu ya Maksudnya Ada polisi Dan ganja Apa Bersebelahan Tidak terjadi penangkapan Tidak terjadi Macem-macem gitu Hidup LA Dan pas gue Pindah ke California Kesini Ke San Jose Itu Baru dapet experience Apa namanya Hidup Sama ganjai sih Gila Dimana-mana Itu asli Dimana-mana sih Bau Baunya Nggak kayak di Indonesia Yang bau sate gitu Gue nggak ngerti Itu bau sate kenapa Cuma disini Baunya agak lebih Sangit gitu Terus Lu tau itu Bau ganja Kadang di dalam bis Kadang di Kalau di mall tuh Gue pernah kerja di mall Jadi masuknya tuh Lewat tangga Di belakang kan Lewat apa namanya Entrynya karyawan Itu bau ganja Dimana-mana Terus di Tempat parkir Dimanapun deh Dimanapun Jalan Tempat umum Tempat Itu Bau ganja gitu Disini Nah yang Karena disini legal Jadinya ada hal-hal Yang gue liat Dan nggak gue liat Di Indonesia Kayak Gue nggak suka THC Nggak THC THC Whatever Gue nggak suka itu Karena Itu kan bikin stone Bikin mabuk Gue pertama datang kesini Gue belinya THC Karena itu yang gue tau Tapi setelah Berapa lama Gue dikasih tau temen gue Nggak lu Cobain CBD CBD itu lebih Bukan yang bikin mabuk Dan itu yang ganja medis Oke Terus ada nama Websitenya SocialCBD.com Ya disitulah Akhirnya gue sering beli Contohnya ini Ini kan Gini Ini kapsul Terus Apa namanya Ini untuk rub Jadi kalau misalnya Lu Kelihatan Oke ini Kayak Rub Jadi kalau misalnya Badan lu Pegel-pegel Otot lu Capek abis kerja Lu Pakai ini Sorry Ini apa ya Eh sorry Ini Kayak Ini nih Kayak ini nih Apa namanya Vape Ini sama vape Ini yang rub Ini rub Ini Nah ini yang rub Ini rub Jadi kalau misalnya Lu pegel-pegel Badan Ini Bisa pakai Ini otot lu Terus ini Ini kayak Lip balm Jadi ini kan Ini kan kering udaranya Apalagi di Spring Ntar di Winter Apalagi Ini bisa lu pakai Terus ini Ini dari Ganja Dan gak Dia legal Gue belinya online Di Oregon Terus dikirim ke sini Nampai gitu Di rumah gitu Ah Ganja Iya Pertama Kesan pertama Gue Meski gue gak suka THC Tapi gue punya kesan Waktu itu Kayak Kalau di Indonesia Suka Oh iya gitu Barangnya bagus Bagus Atau barangnya jelek Lu kadang gak Gak stone sama sekali Itu karena Ilegal Jadi Lu gak tau sebenarnya Yang lu Apa gitu Yang lu bakar Itu apa Orang Bandar yang jualan Itu naruh Apa sih Lu gak tau Nah beda kayak disini Karena legal Ada Ada ininya Ada ingredientsnya Ada Apa namanya Isinya apa Terus Jadi lu jelas Lu beli barang Lu tau lu gak diracun Lu gak di Gak di Apa namanya Dijailin orang Karena jelas Terus pajaknya Buker Pajaknya mahal banget Kayak alkohol Sini kan pajaknya mahal banget Eh tinggi banget Beli barang kayak Waktu gue beli coklat Isinya resin gitu THC Itu harganya cuma 20 ya Di display gitu kan Oh 20 dolar gitu ya Terus gue beli Pajak ini itu Ini jadi berapa Gak tau 45 ali atau berapa Cuma ya gitu ya Banyak banget Pajak Di Amerika secara negara Juga gak legal Jadi Kayak lu Kalau misalnya Kerja di perusahaan gede gitu ya Biasanya ada drug test Pertama gue di drug test Gue bingung Kenapa di drug test Waktu lu gue Kerja di Amazon Drug test Bukannya legal ya Di California Enggak Karena ya di jawab Waktu itu Ya memang legal Di California Dan Kalau lu Ketangkep gitu Yang California Ya ada Ada ganja Gak apa-apa gitu Cuma kalau untuk kerja Karena federal Di federal Federal itu di nasional Kan ada states Ada federal Yang presiden itu kan di federal Jadi federal Pemerintah federal itu Belum melegalkan gitu Jadi Mereka masih Masih ngetes Nah itu yang Dites itu Biasa THC CBD ini Gak 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 Kalau misalnya Di kandungan Lu ada CBD Ya Apa namanya Darah lu ada CBD Ya Gak apa-apa Tapi kalau THC Lu Lu Apa ya Yang gue tahu sih Drug test Kalau gak lolos Lu gak diterima kerja Makanya gue Sukanya CBD Karena itu Bener-bener Untuk medical sih Gue pake untuk tidur Jadi Gue biasanya pake Vape gitu Jadi Apa namanya Sebelum tidur Gue bakar gitu Terus ya Ngebantu banget gitu Tidur Dan tidur Jadi lebih nyenyak Terus ada painkiller Kok badan Pegel-pegel Sakit-sakit tuh Pake CBD tuh Ngenolong banget Nah jadi Tadi ya Tiga state tadi Di West Coast Sama ada Berarti Tadinya tuh ada Berapa ya Gue lupa Ada 11 ya Kalau gak salah Ada 11 yang Melegalkan secara Rekreasional Jadi lu boleh 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 ngeganja gitu Ada Tapi ada 35 State Kalau gak salah Yang melegalkan secara medis Jadi Ganja medis tuh Ada 35 Ganja medis Dan Rekreasional Itu ada 11 11 atau 16 Kemarin waktu Pemilihan presiden Itu juga ada Ada voting Untuk itu juga Soal Soal Legalisasi ganja Kalau gak salah Ada tambahan 6 state Yang juga Melegalkan Lu bisa Memakai Ganja Rekreasional Sementara Di state Lain ya Ya gak boleh Kalau gak salah New York Belum Belum Legal Cuman Sudah di Apa istilahnya Dekriminalisasi Oregon State of Oregon Bahkan sudah Sudah mendekriminalisasi Drugs Jadi Di sana Sudah Sudah tidak Sudah tidak Ilegal Tapi belum juga legal Ya Di state Lain Ya gak bisa Di California Dari LA Airportnya LAX Lu bisa bawa ganja Masuk ke airport Bawa ke pesawat Cuman Itu kalau misalnya Perginya ke state Yang legal lagi Kalau misalnya Lu ke state Yang gak legal Ya lu ditangkep Pas lu mendarat Kalau ketahuan Makanya gue Tinggal di California Itu salah satunya Yang bikin gue seneng Makanya itu Itu ya Pergim taxnya tinggi Tapi Ya lu bebas Bisa ngeganja Kayak sekarang Gue mau ngeganja Ngelu gak boleh Cheers Terima kasih